Penyang atau jimat pada masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan dan yang biasa kita lihat ada yang digantung pada mandau ada juga yang diikatkan di pinggang tak ada pula yang dibentuk menjadi kalung Tabek selamat, linggo nalatai, salam sujud, keren de malempang Adil, Katalinu, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kejubatan Harus Assalamualaikum sahabatku semua yang berada di rumah kali ini saya Jebri Beringjam akan membahas mungkin hal yang berbeda dari video kita sebelumnya yaitu mandau kami di Kalimantan Tengah biasanya menyebutnya dengan penyang seperti ini dia sahabat penyang atau kumpulan ilmu yang didapat dari alam, lampahan maupun pemberian roh leluhur sebelum sahabatku menyaksikan video kita jangan lupa like, subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabatku semua yang berada di rumah yang tidak tahu menjadi tahu video kita selanjutnya langsung saja kita ke video Jebri Beringjam ya sahabatku semua yang berada di rumah penyang atau berenda bertuah ini sendiri bisa dilihat seperti ini dia sahabatku biasanya penyang ini ada berupa kayu-kayuan seperti ini dia ini kayu-kayuan yang ada nah disini juga dia ada seperti batu-batuan disini dia seperti batu tuh sahabat disini disini ada batu-batuan juga disini juga ada taring-taring binatang beruang ini minyak minyak-minyak mati ini minyak sambung maut nah pada zaman dulu juga sahabat di penyang ini sendiri itu mengandung kekuatan magis yang diantara lain untuk mengobarkan semangat ketika kita akan pergi berperang dan kita tidak mempunyai rasa takut terhadap musuh serta untuk menolak bala nah disini juga bisa untuk menolak racun ini juga dapat menolak gangguan makhluk halus serta bahasi banyak kegunaannya yang lain lagi sahabat kenapa pada zaman dahulu di penyang ini adanya penggunaan taring yang biasa ditempelkan pada mandau karena ini pada zaman dulunya merupakan hasil buruan dari sang pemilik mandau karena apabila orang dayak sudah mulai beranjak dewasa sebagai tanda ia mulai mandiri seperti ini karena setiap kali ia berburu maka taring ini akan dikumpulkan seperti ini semakin banyak taring yang digantung pada mandau maka dipercaya makin tinggi tarap keberanian dari orang tersebut karena binatang buas seperti buaya beruang macan harimau bukan jenis binatang yang gampang dibunuh disamping itu juga di dalam keyakinan masyarakat dayak ngaju setiap makhluk hidup yang dibunuh maka ia harus mengambil salah satu bagian tubuh atau memakan hatinya dan menjilat sedikit darah dan menggosokkan dikening supaya roh korban tidak mengganggu saya bisa jelaskan lagi ini memiliki pantangan yang harus sahabatku di luar sana ketahui dan kita juga jangan pernah menganggap hal yang hal seperti ini kita sepelekan dan kita juga tidak boleh melangkahi penyang ini ada pun pantangan yang harus sahabatku semua ketahui jangan pernah mempermainkan dan menganggap sepele penyang ini dan juga kita tidak boleh melangkah ini penyang ini sendiri biasanya diwariskan turun-temurun dan ada juga yang diikatkan pada pinggang serta ada juga yang dibuatkan menjadi bentuk kalung dan penyang juga ada yang digantung di mandau seperti ini mungkin sampai disini dulu ya sahabatku yang berada di rumah mengenai penyang yang ada di mandau yang biasanya diikat di pinggang atau dijadikan kalung mohon maaf bila saya ada salah-salah kata wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati